Agar menghafal Al-Quran menjadi nikmat, rasanya menjadi lezat sekali, jangan tergesa-gesa. Kalau menghafal Al-Quran ingin cepat hafal, maka sampai kapanpun tidak akan nikmat. Menghafal Al-Quran ingin cepat, dikejar waktu, atau mengejar target, atau apapun itu ingin cepat hafal, maka sampai kapanpun menghafal itu adalah musibah baginya. Tidak nikmat. Dan jangan ditunda-tunda. Karena seseorang menghafal dengan nikmat menghayati, tidak tergesa-gesa, tidak menunda-nunda, maka itu tandanya dia menghafal karena Allah. Bukan karena ingin hafal, tapi karena ingin dicintai Allah saja. Bukan karena ingin cepat hafal, tetapi karena ingin dekat dengan Allah.